Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Tri Restu Navianti Hari ini aku mau membuat Jajanan seribuan aja Ini namanya bakso gerana Teman-teman dari namanya Sangat unik ya dan rasanya pun Enak banget Cara buatnya mudah bahan-bahannya Sederhana sekali Yuk kita langsung Ke cara membuatnya Pertama-tama Disini aku sudah menyiapkan Bakso dan tusukan sate Ini aku tusuk Satu persatu Ini aku beli di Agen Sosis ya teman-teman Harganya murah banget Satu kantong besar Harganya 12.500 Persatunya adalah 250 perak Dan ini hasilnya Sudah aku tusuk semuanya Sekarang kita tinggal Siapkan wadah yang cukup besar Masukkan 100 gram tepung terigu Atau setara dengan 10 sendok makan Masukkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh lada bubuk Dan setengah sendok teh micin Dua batang daun bawang Ukuran sedang Kemudian kita bisa aduk-aduk Sampai bumbunya tercampur merata Kemudian kita masukkan Ini air baru banget Sebanyak 250 ml Atau setara dengan 1 seperempat gelas Belimbing Ini kita aduk-aduk Sampai tercampur merata Kalau sudah Kita bisa tambahkan Tepung tapioca Atau kanji Atau aci Bisa juga menggunakan Tepung sagu Sebanyak 250 gram Atau setara dengan 25 sendok makan Ini kita tambahkan Secara bertahap saja Diaduk-aduk Atau bisa juga Kita ulenin Biar cepat Nah seperti ini Pastikan tangan teman-teman Sudah bersih ya Kita ulenin Sampai kalis Sampai sudah tidak lengket lagi Kurang lebih seperti ini Teman-teman Ini sudah bagus banget Teksturnya Kemudian langkah selanjutnya Ambil adonan tepung secukupnya Kemudian kita pipihkan Seperti ini Dan baksonya Kita tutup ya teman-teman Kita tutup Atau selimuti Baksonya Seperti ini Ini jadinya jumbo banget Kita bentuk-bentuk Kurang lebih Seperti ini Dan ini dilakukan Sampai selesai Teman-teman Sambil nonton videonya Buat teman-teman yang Belum subscribe Silahkan langsung Ke subscribe Karena di channel ini Teman-teman bisa Dapetin ide jualan Atau sekedar Ide cembilan keluarga Yang sudah subscribe Terima kasih ya Dan ini hasilnya Jadi 29 piece Bakso granat Langkah selanjutnya Kita didihkan air Yang cukup banyak Dan masukkan sedikit Minyak goreng Ini tujuannya Biar nanti Nggak saling lengket ya Antara bakso granat Yang satu dan lainnya Nggak saling menempel Kalau airnya sudah panas Atau sudah mendidih Kita masukkan Langsung semuanya aja Karena ini juga Besar pancinya Setelah direbus Beberapa saat Kita angkat-angkat Seperti ini Ini untuk memastikan Agar adonannya Tidak lengket Di dasar panci Ini Kemudian kita tunggu Sampai dia Mengapung Nah kurang lebih Seperti ini Teman-teman Ini sudah matang Dan langsung aja Kita angkat Dan tiriskan Nggak usah Nunggu lama-lama Lanjut Kita siapkan Wadah Dan kita Ceplok Dua butir telur Ayam Tambahkan Setengah sendok Teh Garam Kemudian kita Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Langkah selanjutnya Kita goreng Terlebih dahulu Bakso granat Digoreng Sampai setengah Mateng Nah kita Goyang-goyangkan Seperti ini Teman-teman Biar matengnya Merata Kalau sudah setengah Kalau sudah setengah Matang Kita angkat Dan kita goreng lagi Tetapi kita celupkan Terlebih dahulu Kurang lebih Seperti ini Teman-teman Ini sudah matang Dan sudah siap Untuk kita Konsumsi Ini kita bisa jual Dengan harga seribuan Aja Bismillah Aku mau coba Rasanya Enak banget Teman-teman Karena disini Kita pakai Bakso utuh Jadi ini Full bakso Enak banget Rasanya Mantep banget Recommended Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Selamat mencoba Semoga video ini Bermanfaat Salam sukses Luar biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax